Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aris kali ini kita akan belajar sejarah materinya materi pelajaran sejarah kelas 12 dimana kita pada hari ini akan belajar tentang masa demokrasi liberal nah seperti kita ketahui kalau Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45 pada masa-masa Indonesia barusan merdeka kita masih berupaya menemukan sistem demokrasi sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia nah apa sih sistem demokrasi yang paling cocok kemudian bagaimana sistem pemerintahan yang paling oke maka pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang swap sebuah masa dalam sebuah sejarah Indonesia yaitu masa demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia apa sih demokrasi liberal itu demokrasi liberal berasal dari kata demokrasi dan liberal demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos demos itu artinya rakyat kratos artinya pemerintahan berarti demokrasi disini adalah sebuah pemerintahan yang bersumber atau berdasarkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat sedangkan liberal itu dari bahasa liberty yang artinya kebebasan nah maka sekarang kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kecil demokrasi liberal adalah sebuah sistem tatanan pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi ada di pada tangan rakyat yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk membuat sebuah pemerintahan dalam berorganisasi dalam berpartai dalam menyelenggarkan pemerintahannya nah masa demokrasi liberal ini tidak terlepas dari yang namanya perjanjian atau kerjasama atau bentuk perundingan akhir antara Indonesia dengan Belanda yaitu kita ketahui pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menandatangani dengan Belanda yaitu menandatangani KMB apa itu KMB? konferensi meja bundar nah dalam perundingan tersebut disepakati bahwa bentuk pemerintahan Indonesia atau bentuk negara Indonesia berbentuk federal yaitu RIS Republik Indonesia Serikat nah maka dengan konsekuensi adanya RIS ini menyebabkan Indonesia terpecah-pecah menjadi yang namanya negara bagian-negara bagian seperti negara Sumatera negara Jawa negara Sulawesi Indonesia Timur Pasundan dan sebagainya nah karena ini berbentuk negara-negara bagian maka otomatis disana juga ada yang namanya pemimpin-pemimpin negara bagian juga ada yang namanya pasukan-pasukan atau tentara-tentara yang ada dalam negara bagian tersebut nah hal inilah yang akhirnya ternyata tidak sesuai tidak cocok dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu membentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia nah usia RIS ini atau Republik Indonesia Serikat ini ternyata berumur jagung gak lebih dari satu tahun 27 Desember 1949 berbentuk RIS tapi karena ada desakan dari beberapa daerah dari beberapa negara bagian yang ingin kembali ke bentuk kesatuan atau NKRI maka pada tenggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi bentuk kesatuan atau NKRI nah kembali lagi menjadi bentuk kesatuan ini ternyata tidak serta-merta menyelesaikan sebuah permasalahan tapi malah membawa masalah baru karena kenapa ada beberapa negara-negara bagian yang pasti punya konstitusi sendiri-sendiri punya tentara sendiri punya pemimpin sendiri punya aturan sendiri disatukan kembali menjadi bentuk negara kesatuan maka mereka membawa ide-idenya sendiri nah sehingga disini muncullah sebuah suasana suasana keterbukaan kebebasan yang menyebabkan Indonesia pada saat kembali lagi menjadi NKRI tanggal 17 Agustus 1950 kita gak punya yang namanya undang-undang nah maka dari itu kita membentuk yang namanya undang-undang sementara atau dikenal sebagai UUDS 1950 nah adanya UUDS 1950 ini Indonesia kebingungan lagi mau menata pemerintahan seperti apa sehingga disitu dibuka kerang sebesar-besarnya kepada para politikus pada orang-orang yang suka dunia politik untuk merebut kekuasaan yang dikenal dengan istilah demokrasi liberal nah oke nah pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan sekitar tahun 1945 sampai 1950 itu bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan negara dan sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang 45 itu dibentuklah yang namanya kabinet pertama dinamakan kabinet presidensial ya pada waktu itu setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dibentuk namanya kabinet presidensial dimana diketuai langsung oleh presiden Soekarno dan masa jabatannya mulai 4 September sampai dengan 4 November 1945 aduh kok bisa pendek sekali September Oktober November cuman tiga bulan saja kenapa kok cuma tiga bulan saja nah pada masa ini keluar beberapa maklumat yang bertujuan untuk menjaga absolutisme kekuasaan presiden nah seperti ada yang namanya maklumat wapres nomor X tahun 1945 kemudian juga ada maklumat pemerintah 3 November juga ada maklumat pemerintah 14 November dimana isi-isi maklumat ini ingin membuat sistem pemerintahan Indonesia itu tidak otoriter tidak tergantung pada satu pimpinan saja tapi mereka berkeinginan agar tiap orang mempunyai hak yang sama untuk menempatkan dirinya pada sebuah sistem pemerintahan sehingga pada saat itu muncullah partai-partai kemudian muncullah tokoh-tokoh politik yang akhirnya mereka ikut serta dalam panggung politik Indonesia nah kemudian secara berturut-turut setelah sistem presidensial yaitu oleh Soekarno maka muncullah beberapa kabinet setelah itu setelah muncul beberapa maklumat tadi yang pertama seperti kabinetnya Amir Syarif Rudin Amir Syarif Rudin yang pertama itu pada tanggal 3 Juli sampai 11 November 1947 nah kemudian juga ada kabinetnya Amir Syarif Rudin yang kedua yaitu pada tanggal masa jabatnya 11 November 1947 sampai dengan 29 Januari 1948 kemudian juga ada pada saat itu kita tahu kalau kalian dulu pernah melihat video tentang pemberotakan PKI Madiun tahun 1948 kabinet Amir Syarif Rudin yang kedua ini itu jatuh atau lengser itu karena adanya peristiwa PKI Madiun nah akhirnya kabinet Amir ini digantikan oleh kabinet Hata kabinet Hata sendiri itu bertugas mulai tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1948 nah pada saat Yogyakarta diserang Belanda melalui agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dipentuklah kabinet PDRI nah seperti kalian ketahui ketika kita mengalami serangan yaitu agresi militer Belanda yang kedua yang menyerang Yogyakarta Soekarno pada saat itu bingung kalau misalkan Yogyakarta ini jatuh ke tangan Belanda maka hancurlah yang namanya Republik Indonesia maka dia menelpon salah seorang tokoh bernama Syafrudin Prawiran Negara di Sumatera di Bukit Tinggi untuk membentuk yang namanya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia nah pada saat itulah muncul yang namanya kabinet PDRI yang dibentuk atau dipimpin oleh Syafrudin Prawiran Negara yang berakhir pada tanggal 13 Juli 1949 nah berturut-turut setelah itu ada juga namanya kabinet Susanto Tirto Projo atau kabinet transisi dari RI ke RIS seperti kita ketahui KAMB menyebabkan Indonesia berbentuk RIS maka ada namanya kabinet transisi yaitu kabinet Susanto yaitu mulai tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 21 Januari 1950 nah baru akhirnya ada juga yang namanya kabinet Hata yang kedua atau kabinet RIS yaitu mulai tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950 nah setelah itu akhirnya munculah yang namanya sistem demokrasi liberal dimana bangsa Indonesia kembali lagi menjadi bentuk NKRI dan muncullah beberapa kabinet-kabinet ya sistem demokrasi liberal ini terjadi mulai tanggal Indonesia bersatu menjadi NKRI yaitu tanggal 17 Agustus 1950 sampai munculnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 apa saja kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal nah kabinet-kabinet tersebut antara lain seperti yang pertama adalah kabinet Natsir kalian cukup mencatat saja ya nanti kita akan membahas di video selanjutnya se-kabinet-kabinet ini atau tokoh-tokoh ini dalam video-video selanjutnya nah yang pertama adalah kabinet Natsir kabinet Natsir ini berkuasa mulai tanggal 6 September 1950 sampai dengan tanggal 21 Maret 1951 kemudian juga ada yang namanya kabinet Sukiman kabinet Sukiman ini menggantikan kabinet Natsir dia berkuasa mulai tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 setelah kabinet Sukiman ada yang namanya kabinet Wilopo kabinet Wilopo ini dia memerintah pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953 juga ada yang namanya yang keempat yaitu kabinet Ali Wongso atau dikenal sebagai kabinet Ali 1 nah kabinet Ali 1 ini merupakan gebungan antara koalisi PNI dan PIR waktu itu nah kabinet Ali 1 ini berkuasa mulai tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955 kemudian juga ada namanya kabinet Burhanuddin Harahap nah ini yang paling terkenal ya kabinet Burhanuddin Harahap karena pada saat kabinet Burhanuddin Harahap ini Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama kali ya nah Burhanuddin Harahap ini berkuasa mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956 akhirnya kabinet yang ke-6 yaitu kabinet Ali Sastro Ami Joyo 2 nah jadi tadi ada Ali 1 sekarang ada Ali 2 ya kabinet Ali 2 ini berkuasa mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957 dan yang terakhir yaitu yang dikenal sebagai Zaken Kabinet atau tidak ada orang-orang partai di dalamnya atau berisi orang-orang ahli saja di dalamnya yaitu Kabinet Juanda yaitu Kabinet yang ke-7 yaitu Kabinet Juanda dikenal juga sebagai Kabinet Karya nah itu berkuasa mulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 59 karena pada saat itu munculnya dekret otomatis Kabinet Juanda harus dilengsarkan nah itu ya itu adalah 7 kabinet yang akan meramaikan sistem KBA demokrasi liberal yang ada di Indonesia dalam sistem demokrasi liberal di Indonesia ini juga diwarnai juga dengan munculnya beberapa partai partai-partai hampir lebih dari empat puluhan yang hadir di Indonesia yang akhirnya meramaikan juga pemilu pertama tahun 1955 nanti akan kita bahas pada masanya Kabinet Burhanuddin Harahap nah betapa banyak sekali cerita-cerita tentang kabinet sorry tentang demokrasi liberal yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pada video kali ini kita sudah belajar tentang apa itu pengertian demokrasi liberal kemudian bagaimana sih sejarah munculnya demokrasi liberal kita juga membahas sedikit tentang nama-nama kabinet yang mewarnai demokrasi liberal nah maka di video selanjutnya kita akan belajar satu per satu kabinet yang akan kita kupas satu per satu seperti apa kita tunggu keseruannya di video selanjutnya di masa kabinet nasir seperti apa tunggu saja kalau mau belajar yang cerdas mau belajar yang murah mau belajar yang nikmat belajar sejarah di mana di penelitikan.edu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati